Hai bunda yuk kita bikin ide jualan terbaru terlaris dan terenak ide jualan ini terbuat dari salah satu snack yang hanya berharga 500an aja rasanya sangat unik perpaduan dengan puding coklat yang sangat lembut tentunya membuat rasanya sangat nikmat langsung aja yuk kita bikin bersama-sama melupa like dan subscribe ya assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar bersama Nafa Hanif langsung aja di sini ada satu bungkus 100 gram sagu mutiara ini harganya hanya 2500 kalau di daerah saya teman-teman kita siapkan tiga mangkuk atau tiga wadah apa aja boleh karena ini masih warnanya itu putih dan pink nah masih putih pink ya dan kita akan membuat berbagai warna jadi kita akan pisahkan antara yang pink atau yang merah dengan yang putih kita akan pakai yang warna putih aja kalau di daerah teman-teman ada yang jual khusus warna putih boleh ya dipakai tapi karena di daerah Nafa Hanif nggak ada adanya yang ini aja jadi saya pisahkan seperti ini yang putih saya sendirikan yang merah saya ambilin seperti ini ya caranya jadi saya nggak perlu beli online teman-teman di sini itu di desaan jadi kalau mau beli yang warna putih harus online dulu teman-teman nah seperti ini aja ini cara yang paling praktis kita lakukan hingga selesai kita pisahkan nah udah selesai kita pakai yang putih aja ya dari 100 gram tadi kita siapkan pen atau panci masukkan 800 ml air selanjutnya ini kita didihkan kita tutup dan kita biarkan mendidih dahulu bila sudah mendidih selanjutnya kita masukkan sagu mutiara putihnya tadi kemudian kita aduk sebentar baru kita tutup dan kita biarkan kita masak dengan api sedang selama 5 menit aja setelah 5 menit matikan apinya kemudian kita buka kita aduk sebentar dan diamkan selama 30 menit sambil menunggu 30 menit kita bisa membuat topping untuk ide jualan kita kali ini kita menggunakan wafer dengan aneka warna yang pertama kita gunakan wafer nabati warna pink pink lava seperti ini teman-teman kalau nggak ada merk nabati boleh pakai merk apa aja yang penting berwarna pink atau mau diganti nabati warna lain juga boleh ya disini saya menggunakan sebanyak kurang lebih 50 gram karena ini isinya 100 gram harganya 5000 jadi saya pakai setengahnya aja karena yang setengah kemarin sudah saya gunakan di tutorial yang sebelumnya ya ini kita blender atau boleh pakai seperti chopper seperti punyanya nafahanif chopper dari miku nanti kalau mau samaan dengan nafahanif juga boleh untuk choppernya saya taruh linknya di kolom deskripsi ya dengan keunggulan-keunggulan dari chopper miku ini kita blender atau kita chopper ini kita haluskan hingga teksturnya seperti ini teman-teman nah seperti ini ini tergantung selera teman-teman mau dihaluskan super halus atau mau masih bertekstur seperti punyanya nafahanif masih sedikit bertekstur agak kasar ya jadi tidak saya haluskan benar-benar halus sempurnya enggak seperti ini aja teksturnya kemudian bisa dimasukkan disini untuk menyimpannya saya pakai cup twin wall seperti ini jadi kalau nanti misalnya enggak habis bisa kita tutup dan kita simpan untuk resep-resep selanjutnya nah seperti ini bisa kita simpan seperti ini ya kita lakukan hal yang sama untuk warna hijau dan warna ungu nah hasilnya seperti ini ya teman-teman kalau nanti enggak habis bisa disimpan dan ditutup rapat seperti ini nah aman ya sekarang kita kembali ke sago mutiaranya tadi setelah 30 menit ini kita buka dan kita adu ini sudah setengah matang ya teman-teman nah seperti ini jika dirasa airnya ini kurang nah seperti ini kita bisa tambahkan sedikit air bisa 100 mili atau 200 mili nah kemudian kita tutup kembali dan kita nyalakan api lagi kita masak selama 7 menit ini ini adalah cara cepat dan cara hemat untuk memasak sago mutiara ya teman-teman nah sudah 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 7 menit kita buka matikan apinya ini sudah hampir matang kita diamkan aja di atas api kompor yang sudah kita matikan akan matang dengan sendirinya selanjutnya kita bikin adonan pudingnya 1 bungkus 7 gram agar-agar plain kemudian 11 sendok makan gula bila suka manis bisa ditambah bila enggak suka manis bisa dikurangi kemudian saya masukkan dengan 1 liter air kita masukkan kemudian ini kita adu-adu hingga tercampur merata pastikan tidak ada bubuk akar-agar yang menggerindil untuk krimer kental manisnya boleh dimasukkan di awal saat belum dinyalakan api atau nanti sesudah mendidih ya teman-teman kalau nafahanif nanti aja sesudah mendidih agar kita enggak harus capek-capek mengaduk dari awal hingga akhir ya nah bila sudah sudah mendidih selanjutnya matikan apinya kemudian baru saya masukkan krimer kental manisnya kita bersihkan wadah-wadahnya bila teman-teman ingin lebih matang lagi krimer kental manisnya boleh dinyalakan lagi hingga mendidih kembali boleh atau hanya cukup kita masukkan begini aja udah cukup kita biarkan dulu hingga agak hangat ya ini sudah mati kompornya kita beralih ke sagu mutiara nya tadi ya Nah kita siapkan tiga wadah karena saya akan membuat tiga warna nah ini sagu mutiara nya sudah matang dan sudah saya tiriskan kita bagi menjadi tiga sama rata aja saya baginya seperti ini jadi saya kira-kira aja ya teman-teman Nah seperti ini ya masih berwarna putih kita akan kasih pewarna disini warnanya kita sesuaikan dengan warna topping wafer nya tadi karena wafer nya tadi berwarna pink berwarna kuning atau hijau dan satunya berwarna ungu ya teman-teman jadi disini saya sesuaikan yang pertama ini saya kasih warna hijau secukupnya sampai kita menemukan warna yang kita inginkan ya teman-teman Nah seperti ini selanjutnya bila sudah kita beralih ke satunya berwarna pink ini kita diamkan jangan langsung dipakai untuk untuk masuk ke dalam cup puding ya tapi kita biarkan dulu hingga pewarna nya ini benar-benar meresap ke dalam sagu mutiara nya dan adonan puding susunya tadi juga sudah agak hangat-hangat kuku nanti baru kita tuang ke dalam cup ya Nah yang ketiga ini saya bikin warna ungu dari percampuran warna biru dan warna pink ya teman-teman jadi ungunya seperti ini ini hanya efek kamera jadi warnanya jadi tua begini ya teman-teman ini ini sebenarnya warnanya warna soft nah seperti ini ini hasilnya setelah meresap sempurna hasilnya seperti ini ya sekarang kita sisihkan dahulu kita ambil cup disini saya gunakan cup 65-70 mili sebanyak 27 cup kita masukkan untuk seberapanya dibagi rata aja ya teman-teman usahakan semuanya terisi 27 cup 27 cup itu juga bisa lebih bisa kurang tergantung kita nuangnya ya seberapa banyak nah jadinya seperti ini kita lakukan hingga semuanya selesai nah udah selesai sekarang kita ambil adonan puding susunya tadi yang sudah hangat-hangat kuku agar warna dari sagu mutiara nya ini tidak luntur ya teman-teman kalau terlalu panas kita bisa ambil menggunakan gelas ukur agar lebih mudah atau mau dituang menggunakan gelas aja menggunakan sendok sayur juga boleh seperti ini kita isi bagi rata untuk semua cup ngisinya jangan sampai terlalu penuh karena nanti masih akan kita kasih flah dan juga kita kasih topping jadi ngisinya sediakan ruang untuk adonan selanjutnya ya teman-teman kita padatkan hingga benar-benar padat sempurna ya ini untuk gelembung-gelembungnya bisa kita pecahkan ya teman-teman menggunakan tusuk gigi seperti ini agar hasilnya tidak berpori atau berlubang sekarang kita bikin flahnya 2 sendok makan peres aja maizena kemudian 2 sendok makan peres aja tepung beras putih selanjutnya 2-3 sendok makan gula dan seperempat sendok teh garam kemudian tambahkan 65 mili untuk santan kental saya pakai merek karak teman-teman boleh pakai merek apa aja kemudian airnya 250 mili ya teman-teman kita aduk hingga tercampur merata bila sudah tercampur merata kemudian nyalakan api kita masak menggunakan api kecil aja dan masukkan satu lembar daun pandan kecil aja hanya sebagai penambah aroma ya teman-teman kemudian ini kita masak hingga meletup-letup karena nanti teksturnya akan kental jadi kita masak menggunakan api kecil saja ya kita aduk-aduk dari awal hingga benar-benar meletup-letup ya teman-teman jangan sampai ditinggal agar nanti tidak ada adonan yang kosong di dasar panci nah ini udah matang udah meletup-letup artinya sudah matang ya teman-teman kemudian kita ambil aja daun pandannya matikan apinya dan kita biarkan hingga flanya ini benar-benar hilang uap panasnya ya teman-teman sampai dingin atau sampai hangat-hangat gitu ya pokoknya cukup aman nanti ketika kita pegang kita masukkan plastik kita tunggu puding dan flanya ini dingin dahulu teman-teman bila flanya ini udah dingin selanjutnya masukkan ke dalam plastik segitiga dan tali ya teman-teman kunting ujungnya kemudian kita semprotkan ke bagian atas puding kita ratakan dan kita bagi untuk semua cup pastikan dapat flanya ya nah kita lakukan memutar seperti ini dan kita rakukan serapi mungkin nah seperti ini ya teman-teman ini flanya tuh gurih-gurih lembut banget lumer di mulut sangat enak ya teman-teman nah kita lakukan untuk semua cup nah ini udah semua kita kasih flanya sekarang kita kasih toppingnya tadi yang sudah kita bikin untuk yang pink kita kasih topping warna pink pokoknya kita sesuaikan dengan sagu mutiaranya ya teman-teman cara meletakkan toppingnya seperti ini pelan-pelan aja kita tekan-tekan pelan jangan sampai flanya ini tumpah ya teman-teman kita bentuk bulan separuh seperti ini atau setengah lingkaran kita bisa merapikannya serapi mungkin menggunakan tusuk gigi seperti ini nah seperti ini ya teman-teman ini adalah resep terbaru belum ada yang jual teman-teman harus ambil kesempatan nih untuk duluan menjualnya atau untuk acara bersama keluarga nah kita rapikan seperti ini ya teman-teman nah hasilnya cantik banget mirip-mirip dengan es krim sekarang kita coba yang warna ungu ya karena sagu mutiaranya ungu maka kita kasih topping warna ungu toppingnya ini sendiri sudah rasanya enak banget yang ungu ini rasanya rasa ubi ungu jadi ini tuh perpaduan rasa yang sangat nikmat nah seperti ini pelan-pelan aja untuk menekan agar nempel di flanya ini sangat nikmat dinikmati saat dingin jadi bisa masuk kulkas ya teman-teman kalau di warungnya ada kulkas boleh dimasukkan kulkas nah seperti ini ya kita rapikan jangan sampai belepotan bila masih kurang bisa kita tambah nah seperti ini ini hasilnya untuk yang warna ungu sekarang kita akan coba untuk yang warna hijau ya teman-teman yang warna hijau ini toppingnya ada rasa jasuke kalau wafernya tadi ya teman-teman juga bisa cari rasa yang lain yang penting warnanya aja ini pas saya juga beli wafernya di pasar tradisional di pasar desa aja teman-teman jadi tidak usah beli online atau jauh-jauh ya bisa cari snack wafernya di pasar atau di toko-toko dekat rumah nah ini seperti ini kita rapikan serapi mungkin nah seperti ini ya yang hijau kita kasih topping hijau kita lakukan untuk semua cup nah udah selesai sekarang kita kasih hiasan permen bunga gempaste kalau warna pink kita kasih bunga pink itu akan mati warnanya teman-teman tidak cantik tetap cantik tapi tidak terlalu mencolok ya cantiknya jadi untuk pink disini usahakan kasih warna yang kontras seperti warna merah seperti itu ya nah kalau pink kita sandingkan dengan warna merah itu bunganya terlihat cantik dan juga dari toppingnya terlihat perpaduan warna yang cantik banget nah seperti ini ya begitu juga untuk yang ungu kalau kita kasih bunga bunga warna ungu tentunya tidak akan terlihat cantik ya kurang gitu loh teman-teman jadi untuk ungu saya kasih bunga warna pink jadi ada perpaduan warna yang manis banget dan cantik sekali nah seperti ini ya bisa teman-teman lihat jadi untuk bunganya itu jangan disamakan nah untuk yang hijau bunganya saya kasih kuning jadinya perpaduannya itu pas banget dan cantik banget nah demikian teman-teman wajib coba semoga tutorial kita hari ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua dimanapun yang berada jangan lupa dukung terus navahanif dengan cara like komen dan subscribe aktifkan juga tombol loncengnya kita lanjut resep yang kedua disini saya ada wafer nabati rasa coklat dan rasa keju biasanya ini di pasar banyak ya teman-teman harga 2 ribuan kalau beli lebih dari 5 biasanya nggak sampai 2 ribuan nah ini kita haluskan atau kita chopper bisa pakai chopper bisa pakai blender ya yang mau samaan dengan navahanif choppernya chopper antibakterial dari miku juga boleh nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi nah sekarang kita masukkan wafernya semuanya kemudian kita haluskan seperti ini sebentar aja sudah bertekstur yang sangat bagus ya teman-teman sudah halus dan lembut banget nah seperti ini kita atur aja mau seperti apa untuk teksturnya agak kasar ataukah lembut banget disini saya bikin teksturnya tidak terlalu halus tapi masih agak-agak kasar gini ya selanjutnya bila sudah saya masukkan ke dalam cup twinwall seperti ini yang ada tutupnya teman-teman boleh pakai wadah apa aja yang ada tutupnya biar nanti kalau masih sisa bisa kita simpan dan bisa kita pakai di lain waktu jadi begini ya saya cara penyimpannya sekarang kita akan haluskan yang satunya juga ya Nah hasilnya ini yang rasa keju dan ini yang rasa coklat bisa kita tutup dengan penutupnya nah seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu sekarang kita bikin adonan pudingnya satu bungkus 7 gram agar-agar plain mereknya bebas kemudian kita tambahkan 11 sendok makan gula 2 bungkus susu bubuk boleh juga pakai minuman rasa coklat atau mau diganti dengan susu cair rasa coklat juga boleh kemudian saya pakai airnya satu liter nah ini kita aduk-aduk terlebih dahulu dengan whisker agar bubuk coklatnya itu segera larut ya teman-teman biar nanti tidak mengerindil kita larutkan terlebih dahulu hingga larut bila sudah larut selanjutnya saya tambahkan dengan 80 gram SKM putih atau setara dengan dua saset nah saya masukkan jadi warnanya itu tidak coklat pekat tapi coklat susu seperti ini ya teman-teman karena nanti akan kita kasih adonan berikutnya yang berwarna coklat pekat jadi biar ada perpaduan warna yang cantik seperti itu nah ini SKM nya udah masuk sekarang kita aduk-aduk hingga tercampur merata baru kemudian kita akan pindahkan ke atas kompor kita Nyalakan api dan kita masak hingga benar-benar mendidih kita bisa mengaduknya dari awal hingga akhir karena ini sudah masuk adonan susu dan juga krimer kental manis jadi harus selalu stand by diaduk-aduk ya agar tidak pecah adonannya kita lakukan hingga benar-benar mendidih bila sudah mendidih matikan apinya aduk-aduk sebentar untuk mengurangi busa-busa dan uap panasnya kita biarkan aja di atas kompor terlebih dahulu kemudian kita siapkan cupnya cupnya saya pakai ukuran 65-70 mili dan saya pakai snack padimas bolu seperti ini saya pakai yang rasa coklat ini harganya satu pak isi 10 hanya 4500 aja isi 10 ya teman-teman jadi kalau harga ecer biasanya 500an tapi kalau beli pak pakan seperti ini akan lebih murah ini kita buka bukanya bisa tanpa gunting aja udah mudah banget ya teman-teman kita masukkan ke dalam cupnya seperti ini karena ini rasa coklat jadi saya pilih yang kue atau bolunya atau keknya yang rasa coklat nah sudah semua sekarang kita ambil adonan puding coklatnya kita tuang jangan sampai penuh karena nanti masih ada adonan berikutnya ya teman-teman jadi jangan diisi sampai penuh ya agar nanti ada ruang untuk adonan flanya dan juga untuk topping-toppingnya nah ini perlahan aja kita ngisinya kita lakukan hingga semuanya selesai kemudian kita padatkan hingga benar-benar padat sempurna untuk satu resep ini membutuhkan kue atau keknya sebanyak 26 ya teman-teman jadi teman-teman bisa beli kalau pak pakan tadi beli 3 itu masih lebih ya karena kita hanya butuh 26 aja nah seperti ini ngisinya jadi perpaduan rasanya tuh enak banget ada kek di dalamnya dan di dalam keknya itu ada coklatnya lagi jadi benar-benar sangat enak banget kita lakukan hingga selesai dan kita padatkan ya teman-teman sekarang sambil menunggu padat kita akan bikin adonan flanya untuk adonan flanya masukkan 3 sendok makan peres aja tepung maizena selanjutnya bila sudah tambahkan 3 sendok makan gula atau cek rasa lagi bila suka manis bisa ditambah lagi kalau nggak suka manis bisa dikurangi kemudian 50 gram dcc atau coklat batang saya pakai merk kiss teman-teman bisa pakai merk apa aja ya kemudian susu bubuk bisa diganti dengan minuman rasa coklat atau milo selanjutnya 200 ml air putih kita aduk-aduk ini belum saya nyalakan apinya kita aduk dulu agar bubuk-bubuk coklatnya itu larut terlebih dahulu baru kita nyalakan apinya ya teman-teman bila sudah kita nyalakan api kita gunakan api kecil aja karena ini nanti teksturnya akan mengental banget ya teman-teman jadi apinya jangan kebesaran agar tidak gosong selanjutnya tambahkan 1 saset atau 40 gram skm rasa coklat kita bersihkan wadahnya agar tidak ada bahan yang terbuang bila sudah ini kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata seperti ini kemudian bila sudah kita bisa mengaduknya menggunakan spatula atau menggunakan sendok sayur juga boleh karena ini nantinya akan menjadi berat dan menjadi kental banget ya teman-teman nah ini sudah matang sudah meletup-letup itu tandanya sudah matang ya teman-teman kita bisa matikan apinya dan kita biarkan hingga dingin untuk adonan flanya sebelum kita semprotkan ke atas pudingnya tadi jadi kita biarkan aja di atas kompor hingga dingin atau bisa kita kipas-kipas terlebih dahulu nah ini sudah dingin saya masukkan pakai plastik segitiga kemudian ujungnya saya gunting kita bisa semprotkan dengan cara seperti ini nah selain seperti tadi kita juga bisa disemprotkan dengan cara memutar seperti ini sehingga tertutup sempurna permukaannya nah seperti ini ya teman-teman mudah sekali kita lakukan hingga semuanya selesai bila sudah selesai kita ambil topping wafer yang sudah kita blender tadi dan kita akan mulai menghiasnya untuk model yang pertama ini saya kasih selang-seling yang antara yang coklat dengan yang keju secara bergantian jadi satu cup ada empat lapis seperti ini coklat keju coklat keju seperti ini teman-teman nah hasilnya seperti ini ini untuk model yang pertama untuk model yang kedua saya pakai dua aja sebelah coklat dan sebelahnya lagi rasa keju kalau ini empat ya teman-teman nah kita coba yang kedua jadi sebelah-sebelah aja seperti ini kita rapikan jadi pelan-pelan aja ngasihnya ya teman-teman nah hasilnya seperti ini yang satu seperti ini ada empat yang satunya dua model kita lakukan hingga selesai nah ini seperti ini ya teman-teman hasilnya kemudian biar makin cantik boleh ditambahkan dengan hiasan bunga seperti biasa saya pakai bunga tepung atau bunga untuk hiasan kue tar bisa dibeli di toko perlengkapan kue ada atau mau beli online juga ada nah seperti ini kita taruh di tengah-tengah nah ini dia hasilnya teman-teman cakep banget dan rasanya enak banget ini ya nah ini yang hijau sekarang kita akan tutup nah untuk kasih stiker bisa dikasih di bagian bawah ya jangan di bagian atas agar terlihat lihat hiasan bunganya nah demikian tutorial kita hari ini semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk ide bisnis ide jualan teman-teman semua tunggu resep tutorial dan tips lainnya seputar puding dan ide jualan tetap stay tune bersama nafahanif channel dukung terus nafahanif ya dengan cara like komen dan subscribe aktifkan juga tombol loncengnya terimakasih jazakallah khair assalamualaikum abone ol